Jadi merasa ada yang ditutup-tutupi ya, Bu Sukaisi ya? Iya. Sejauh ini, bagaimana Anda melihat penyidikan polisi? Kemarin juga sudah ada pra-peradilannya Peggy. Anda melihat sejauh ini, seperti apa sih kinerja polisi menangani kasus yang merenggut nyawa putri Anda? Ya, kalau terkait dengan kinerja polisi, saya kira belum maksimal ya. Karena sebenarnya kalau memang mau terang-benerang, artinya kan ada handphone-nya Almarhum Vina di polda. Saya kira petunjuk dari handphone itu bisa. Siapa-siapa sih yang berkomunikasi terakhir dengan Almarhum Vina seperti itu. Dan saya kira belum maksimal lah kinerjanya. Belum maksimal ya? Sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Pak. Pak, kalau Anda melihat perjalanan kasus ini, kemudian juga desakan supaya Ibturudiana ini juga muncul ke publik, bicara apa yang ia tahu. Apakah kuasa hukum? Apakah Anda sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina ini akan menempuh jalur hukum? Ya, kalau untuk sementara, kami itu kan berkoordinasi dengan polda, supaya agar sempatnya, terutama yang depo-depo terungkap. Selesai dengan Pak Rudiana, ya kita belum. Artinya kita lebih kemenesan kepolisian untuk 3 DPU tersebut. Untuk 3 DPU ini, jadi ini adalah prioritas dari Ibu Soekesir, juga keluarga dari Marhum Vina ya? Bahwa 3 DPU ini harus diungkap ya, ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari keluarga Vina dan juga Ibu Nda Almarhumah Vina, Ibu Soekesi. Terima kasih Ibu, selamat malam.